dan saya kemarin berbicara di live bersama tadi Hidayah tentang ya teman-teman tolong jaga udu kalian jaga udu kalian mulai saat ini kalau ini sebetulnya apa ya sebetulnya kata-kata apa apa namanya eh apa sih saya lupa bisa nulisnya itu seperti seperti kata-kata apa anak analogi ya itulah di isinya penyemangatlah ini 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 di saya nggak tahu siapa yang nulis saya baca di sebuah postingan di orang-orang Palestina nulis bahaya ke Palestina jaga udu kalian jaga udu kalian kalau kalian batal dulu lagi kalau kalian batal dulu lagi kenapa karena kemungkinan besar Al-Aqsa akan bebas dalam waktu dekat AiA tub dan alaitat Allah Muhammad Hai Jadi sifat si Aalfat ini si presenter ini nanya saya Masa-S Mohammad Kenapa sih Zentara Israel itu mereka mentarget anak-anak malah wanita, memang mereka gak bisa mentarget para pejuang saya bilang ya jadi itu pertanyaan, itu bukan pertanyaan alfad doang, itu pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang-orang media-media Yahudi bahkan salah seorang petinggi militer Yahudi juga mengatakan, ini kalau memang Israel ini sudah tidak punya bank al-ahdaf, mereka nyebutnya bank al-ahdaf, target-target ya, target-target serangan udah, mundur aja, gak usah ngotot nyerang-ngerang Gaza, karena kenyataannya adalah, hari ini para tentara Zionis Israel ini mereka sudah tidak lagi bisa sudah, apa ya sepertinya, frustasi frustasi, tidak bisa mencegah roket apa itu berterbangan dari Gaza padahal Israel ini punya sebuah sistem pertahanan roket yang namanya adalah Iron Dome Iron Dome ini seperti apa ya, roket yang didesain untuk mencegah roket, jadi ada roket dari Gaza ini, ciii, dan Iron Dome juga ngejar, tish, gitu loh tish, gitu loh jadi itu kalau malam itu sering kelihatan kita seperti apa seperti kembang api seperti paduk pertemuan antara drone, apa misil Iron Dome dengan roket-roket pejuang nah, masalahnya para pejuang ini sudah semakin berkembang ya, tahun 2008 roket yang digunakan itu hanya bisa menampu ya belasan kilometer lah 12 kilometer dan itu pun, ah enggak daya ladaknya sangat minim nah, tahun 2012 mulailah berkembang menjadi M75 roket yang bisa menampu jarak 75 kilometer Masya Allah itu namanya M75 itu M-nya adalah inisial untuk Dr. Muhammad Makadma Makadma ini salah seorang ahli ahli hadis ya, seorang seorang cendikiawan dan seorang mujahid di Gaza yang meninggal karena serangan militer Israel makanya namanya diabadikan dalam roket namanya M75 kemudian di dalam setelahnya para pejuang mengeluarkan roket namanya J-80 J ini inisial dari Ja'abari Ahmad Ja'abari yang meninggal tahun 2014 juga Syahid karena di bom mobilnya kemudian juga keluar lagi ya, apa namanya 180 ya, paham-paham itu Yassin 180 yang bisa menampu jarak 80 kilometer yang terakhir teman-teman yang baru dikeluarkan oleh para pejuang beberapa hari yang lalu namanya Ayas 250 jadi ini bisa menyentuh apa ya bisa menampu jarak 250 kilometer Masya Allah memang sangat luar biasa sekali dan itu memiliki daya ledak yang sangat besar teman-teman ada yang banyak bertanya Mas Yusin gimana sih kenapa sih kita gak pernah mendengar korban-korban jiwa dari pihak Israel ya kan yang kita dengar selalu korban jiwa dari pihak Palestina ya setiap hari bertambah ini apakah para pejuang ini nembakin doket gak kena apa gimana sih gitu kan nah teman-teman sejauh ini yang diakui yang diakui oleh Israel itu sudah lebih dari 10 ya korban jiwa yang mati sementara korban luka sudah 200 lebih di pihak mereka itu yang diakui tapi para pejuang yang diakui sudah paham lah cara bermain mereka mereka itu orang-orang Israel ini anti sekali mengungkapkan kebenaran mereka senang mengguna-ganti fakta jangankan fakta masalah kalau yang teos Al-Quran aja apa Taurat aja kan mereka ubah-ubah-ubah isinya jadi Talmud ya kan apalagi masalah pemberitaan seperti ini kenapa kalau terbongkar jumlah sesungguhnya yang mati di pihak Yahudi itu bisa shock bisa bisa meluluhantakan semangat para sentaranya itu bisa menimbulkan history ya di kalangan warganya jadi mereka ya misalnya korban luka 60 hanya mengatakan kalau meninggal misalnya 60 hanya mengatakan ya ada 15 13 seperti itu itu sudah biasa nanti ujung-ujungnya setelah waktu berlalu nanti baru ada kabar-kabar yang beredar bahwa korban meninggal tewas sesungguhnya bla 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 sebagainya sementara di Gaza enggak seperti itu di Gaza ini transparan aja korban meninggal sekian ya sekatakan sekian enggak ada setelah menyemunyukan-menyemunyukan angka enggak kenapa? karena enggak mungkin jumlah korban yang jatuh di Gaza ini tidak akan membuat warga Gaza ini semakin down suara roteng wajah itu jelas sekali nah enggak akan membuat mereka semakin down tapi malah semakin memotivasi seperti itulah di Gaza ya nah dan saya kemarin berbicara di di live bersama Stada Hidayah tentang ya teman-teman tolong jaga wudhu kalian jaga wudhu kalian mulai saat ini kalau ini sebetulnya apa ya sebetulnya kata-kata apa namanya ya apa sih saya lupa bahasa Indonesia itu seperti seperti kata-kata apa ya bukan analogi ya itulah istilahnya penyemangat lah ini ini saya enggak tahu siapa yang nulis saya baca di sebuah postingan di orang-orang Palestina nulis wahai agak Palestina jaga wudhu kalian jaga wudhu kalian kalau kalian batal wudhu lagi kalau kalian batal wudhu lagi kenapa karena kemungkinan besar Al-Aqsa akan bebas dalam waktu dekat dan ini benar-benar bukan semacam bukan teman-teman ini sampai nyempol teman-teman mungkin tahu saya sudah sering membahas sangat beda antara Gaza dengan tepi barat ya di tepi barat itu itu semua tunjuk oleh pemerintah Israel enggak ada yang bisa melawan disana itu enggak ada kekuatan-kekuatan militer disana seperti di Gaza di Gaza ada 12 vaksin militer SCF militer semuanya bersatu padu melawan zionis semuanya bersatu padu menjaga Gaza sehingga tidak bisa tembus kalau di tepi barat enggak ada disana itu cara-cara perlawanan itu ya dengan lemparan batu gitu kan nusuk-nusukin pakai pisau nabrakin mobil pokoknya semua yang bisa digunakan untuk melawan digunakan untuk melawan tapi kali ini teman-teman beda sejak adanya kayak skalasi terakhir ini kondisi di tepi barat benar-benar panas ada satu kota Antum mungkin sering dengar ya kalau Antum pendengar setia Ustadz Rahmat Bikuni Antum tahu dimana Dajjal akan dibunuh di sebuah kota namanya Babulud atau Lid orangisnya pencet Lid dan dan Lid ini sempat sempat beberapa hal itu bebas netral dari orang-orang Yahudi berhasil direbut serpunuh oleh orang Palestina mobil-mobil puluhan mobil orang-orang Yahudi terbakar kepolisian tarik tunggal langgang dan juga ini menyebar ke wilayah Aka ke wilayah Ramlah ke wilayah Bejala ke wilayah kota-kota di Cepi Barat wilayah Cepi Barat itu mulai bergerak intifato besar-besaran makanya ketika Netanyahu Perdana Menteri Israel ini mengadakan konferensi pertemuan darurat dengan kabinet-kabinetnya dan Kementerian Pertahanan itu ada salah seorang salah seorang ahli apa namanya ahli psikolog itu membaca membaca rawat mukasi Netanyahu dia bilang apa dia tulis dalam tulisannya itu dia bilang ini bukan Netanyahu yang kita kenal lihat dari tetapan matanya dari cara dia bergerak cara ngomong benar-benar dia sudah mentalis sudah down dia sudah tidak bisa lagi mengontrol pemerintahan ini Netanyahu sudah kalah sudah kalah jelas makanya dia frustasi dari dalam serang dari luar dihujani oleh roket jadi dari Gaza mereka dihujani oleh roket-roket sampai terakhir itu benar-benar perak-peranda perak-peranda bandara bandara Ben-Gurion bandara Ramona semuanya benar-benar mati total lumpuh karena serangan-serangan roket para pejuang dan dari dalam juga mereka berkobar dan tadi malam teman-teman ada tiga roket dari wilayah Libanon tiga roket masuk ke wilayah Israel artinya apa artinya benar-benar Israel kemungkinan akan terpuruk dalam beberapa kalau tidak katakan beberapa bulan atau paling maksimal dua tahun lah atau dua tahun itu kebanyakan makanya teman-teman ini sudah di depan mata kemenangan sudah di depan mata insyaallah artinya apa artinya juga persatuan juga sudah di depan mata jangan sampai kita tidak merasakan ikut merasakan historia bagian dari kemenangan ini kita harus menjadi bagian dari kemenangan ini pantau terus detik per detik menit per menit jam per jam tentang situasi tersebut di Palestina kalau ada kesempatan untuk antum berkontribusi berkontribusilah berpartisipasi berpartisipasi tidak usah tidak usah jauh-jauh berfikir tentang berkontribusi angkat senjata saya mau membaca beberapa statement ini dari radio militer salah satu anggota Knesset anggota Parlemen Israel apa dia bilang namanya Yair Julan kata si anggota Parlemen ini yang benar itu sesegera mungkin harus berhenti serangan ini itu orang Yahudi yang ngomongnya serangan ini harus berhenti kenapa karena saya tidak melihat adanya sesuatu yang baru dalam serangan serangan ke Gaza sangat konvensional meskipun dikatakan Yahudi itu teknologinya sangat luar biasa tapi mereka percuma mereka tidak bisa tidak bisa menembus serangan ke Gaza tidak punya hal baru dia bilang setiap beberapa tahun sekali kita turun bertempur dengan Hamas tapi pada akhirnya kita tidak pernah bisa menangkan tidak pernah bisa menangkan selalu kalah selalu kalah dan kita harus memiliki solusi yang yang apa yang apa tetap solusi yang yang permanen dibilangkan nah kemudian kata kota jambah ad-dakhiliya israeliyah uri gurdin ini pimpinan pimpinan pasukan apa da' apa pejabat tinggi ya tentara di kemilitar israel namanya uri gurdin dia bilang sayang sekali kita belum belum siap untuk menghadapi gaza dia bilang prosentase intensitas roket-roket yang datang ke israel melawan gaza ini benar-benar jauh dibandingkan perang-perang sebelumnya gak pernah israel mengalami kerugian dan kekelahan sebesar ini dia bilang kami gak pernah berpikir gak pernah kebayang negara israel ini bisa dihujani 3000 roket per minggu bayangkan 3000 roket per minggu ya masya Allah nah artinya memang gak main-main teman-teman israel ini sudah salah perhitungan mereka itu ya jadi mereka merasa gaza ini sudah di blokade bertahun-tahun sudah dilemahkan sudah dipotong logistik pasokannya dibatasi mereka pikir gaza melemah tidak gaza semakin kuat apa kata abu baidah dalam satemen militernya beberapa hari lalu kami ya kami faksi-faksi perlawanan di gaza sudah mempersiapkan diri untuk menghujani tel afif selama 6 bulan berturut-turut ya Allah ini sangat luar biasa sekali jadi memang ini menjadi momen yang sangat menakutkan untuk mereka ya teman-teman jadi itulah update gaza hari ini yang pasti saat ini gaza masih mendapatkan gempuran dari udara dari dalat dan dari laut dan ini ada ada isu-isu yang berkembang bahwa kemungkinan ini hanya ada dua pilihan kalau emang enggak si israel benar-benar mundur benar-benar mencapai masukannya menarik masukannya dan dan menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh para pejuang untuk gunyatan senjata ya kalau ini tidak terjadi kemungkinan akan ada perang yang lebih besar artinya ribuan bahkan puluhan ribu tentara cadangan israel akan diturunkan ke wilayah Gaza untuk membahasmi hamas ke akar-akarnya membahasmi para pejuang ke akar-akarnya tapi ini semua kayaknya sangat sulit diwujudkan karena apa karena mental mental mereka sudah down dari awal ya bahkan statement tadi saya yang saya baca itu bukan orang-orang sembarangan itu adalah statement dari para petinggi petinggi militer mereka kalau petinggi militer militer mereka saja sudah 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 down sudah pesimis apalagi para ininya apalagi para para juridnya kan ya intinya jadi enggak perlu lah kita mengharapkan pasukan Turki datang ke sana atau pasukan pasukan apa namanya apa lagi Saint Turki yang katanya mau ke Gaza itu ya enggak Rusia misalnya enggak orang-orang di Gaza ini enggak butuh pasukan untuk sekedar untuk sekedar mempertahankan Gaza enggak perlu pasukan ya karena emang Gaza ini punya strategi saya kalau udah bicara tentang strategi militer bagaimana sih kenapa sih pasukan Galil bisa bertahan kenapa sih mereka enggak bisa dikalahkan ini akan panjang cerita panjang lebar kita akan membuat sesi sesi selanjutnya karena kita terbatas oleh laku jadi teman-teman demikian yang saya sampaikan mohon maaf kalau terlalu lama semoga berhubungan saat selamat menikmati 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 selamat menikmati